Data Dinas Perhubungan Kota Jambi dari Januari sampai November 2018 telah dilakukan tindakan tilang terhadap 1.109 truk bertonase besar yang melintas di Kota Jambi. Tindakan tersebut dilakukan dari beragam kasus. Mulai dari overtonase, tidak memiliki kier, serta ada juga supir truk yang tidak memiliki surat kendaraan yang lengkap. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Salih Rido, menjelaskan saat ini pelanggaran diberi sanksi dengan denda 200 sampai dengan 300 ribu rupiah. Untuk memberikan efek jerah, ke depan pihaknya akan meminta dibuatkan peraturan wali kota untuk menaikkan denda bagi truk tonase besar yang melanggar. Kedepan kami sedang menyusun peraturan wali kota terkait dengan angkutan tonase besar yang sering masuk kota. Kita akan meninggikan dendanya nanti melalui mekanisme yang ada sesuai dengan peraturan yang ada supaya mempunyai efek jerah bagi angkutan-angkutan yang melintas di dalam kota yang sesuai dengan tonase besar.